Selamat siang teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Bermata Dinda, biasa dipanggil Dinda, aku jurnalis di Project Mutatuli, nah aku mau memulai talk sekarang dengan pertanyaan sih sebenarnya, boleh dijawab dalam hati aja karena waktunya terbatas. Nah kalau teman-teman dengar soal JNZ gitu atau anak muda, apa sih yang kemudian terlintas gitu di benak teman-teman? Dan karakteristik apa yang mungkin teman-teman sering dengar, entah itu di media masa ataupun di media online. Nah selama ini sih yang paling jadi sering terdengar itu gak jauh-jauh dari misalnya JNZ itu digital savvy gitu, kemudian ada juga yang bilang teknologi advance, fleksibel, agile, bahasa startup banget. Terus ada yang bilang bahkan si jagoan bangsa, bahkan jadi the happiest generation gitu. Dan aku juga sempat sebenarnya mencoba buat googling gitu ya tentang anak-anak muda Indonesia. Dan hasilnya ternyata cukup mengejutkan buatku karena isinya sangat menakjubkan dan cemerlang gitu. Headline-nya gak jauh-jauh dari gimana ada jajaran anak muda yang masuk misalnya ke jajaran Forbes, orang paling berpengaruh di Asia dan sebagainya gitu. Nah tapi ini kan persepsi ini sebenarnya bikin kita jadi percaya gitu atau semacam terilhami bahwa oh ternyata anak muda di Indonesia tuh jadi sebuah keniscayaan untuk menjadi sukses gitu ya. Apalagi mungkin bagi gen Z yang lahir di era ketika teknologi tuh sudah canggih-canggihnya. Yang berarti seharusnya kesempatan untuk punya masa depan yang cerah juga semakin terbuka lebar gitu. Tapi juga di sisi lain mungkin kita jadi semacam bertanya-tanya. ketika ada anak muda yang gagal gitu atau jatuh miskin apakah itu tuh apakah itu sebuah anomali gitu atau apakah itu kesalahan mereka belaka. Bahkan mungkin kita sering denger juga ya banyak yang bilang kayak ah anak muda tuh pantesan aja mereka gak bisa beli rumah karena kebanyakan beli es kopi susu gitu gak bisa nabung gitu. Tapi gimana sih sebenarnya realitasnya? Bener gak sih jadi miskin dan jadi kaya itu hanya perkara malas dan rajin? Nah mungkin teman-teman bisa melihat juga sih ke sekeliling teman-teman gitu. Gen Z yang ada di sekitar kalian itu kondisi hidupnya seperti apa sih gitu. Nah kalau aku sendiri sempat punya kesempatan di proyek Multatuli untuk bertemu dengan seorang perempuan ya kelahiran 99 yang membuatnya sebenarnya jadi bagian dari Gen Z gitu ya. Anida ini tuh tinggal di pusat kota Jakarta sebagai ibu kota Indonesia yang juga bukan hanya pusat pemerintahannya tetapi juga pusat perekonomian bahkan hiburan kan logikanya tuh gak ada orang yang jatuh miskin lah di kota yang semaju ini gitu. Kemudian Anida juga spesifiknya ia tinggal di Jakarta Selatan yang sebenarnya ada semacam stereotip tersendiri gitu. Bagi anak muda jaksel entah mereka dibilang stylish pasti berbahasa Inggris kemudian kalau nongkrong pasti di tempat-tempat yang mewah gitu. Kebar di Kemang atau Senopati untuk parti. Nah ini Anida. Apa yang dialami Anida tuh sebenarnya lumayan bertolak belakang dengan penggambaran itu karena pertama meskipun sebenarnya Anida tuh dia tuh berpendidikan tinggi ya lagi mengenyam S1 sama mungkin seperti kebanyakan teman-teman yang lain gitu dan selain S1 itu Anida juga orang yang sangat perhatian dengan isu-isu di isu sosial dan politik di sekitarnya gitu. Pertama Anida dia sebagai orang yang berpendidikan tinggi senang baca teori-teori yang sulit kayak misalnya buku bacaan Michel Foucault, Maksisme, Psikoanalisis dan sebagainya. Kemudian Anida juga aktif gitu berpartisipasi dalam kegiatan aktivisme misalnya dia ikut serta dalam aksi-aksi protes juga misalnya mengelola perpustakaan jalanan bahkan dapur umum gitu untuk membantu warga terdampak pandemi. Nah tapi ternyata menjadi terpelajar itu gak serta-merta membuat nasib Anida mujur setidaknya secara ekonomi. Anida ini dan keluarganya mereka hidup di bawah garis kemiskinan ya. Kalau teman-teman tahu besaran garis kemiskinan Indonesia itu adalah sekitar 2,1 juta per bulan. Dan Anida hidup bersama ibu dan kedua adiknya dari upah ibunya yang adalah pekerja rumah tangga sebesar 1,5 juta per bulan untuk mereka berempat. Kemudian juga sebenarnya persoalan ekonomi yang dialami oleh Anida ini berkelindan dengan lapisan-lapisan persoalan lain gitu. Pertama bahwa Anida adalah korban KDRT. Ia pernah merasakan menjadi korban kekerasan fisik dan psikis dari bapaknya sendiri. Kemudian ia menyaksikan sendiri ibunya juga mengalami hal yang sama gitu. Hingga di satu titik mereka diusir dari rumah bapaknya dan hidup luntang-lantung gitu bersama kedua adik Anida juga. Kemudian Anida juga adalah korban penggusuran bersama keluarganya. Jadi Anida tuh sempat bilang juga ke aku gimana selama hidupnya ia gak pernah merasakan benar-benar punya rumah. Karena hidupnya tuh selalu pindah dari satu hunian ke satu hunian lain. Entah itu mengontrak atau menumpang di rumah anggota keluarga yang lain gitu. Tapi kemudian diminta pergi, kemudian ia menumpang di rumah keluarga lain. Gitu aja seterusnya gitu. Hingga keluarga ini mereka ketika Anida masih tinggal bersama bapaknya usahanya kena gusur dan bikin ekonomi mereka semakin sulit. Nah pengalaman-pengalaman yang Anida alami ini jadi trauma tersendiri gitu buatnya. Sehingga Anida pernah melakukan percobaan bunuh diri beberapa kali sebelum kemudian ia dirujuk ke psikolog dan psikiater yang kemudian mendiagnosis dia mengidap skizofrenia. Yang berarti ia kerap mengalami halusinasi gitu. Hampir setiap hari. Jadi dengan kondisi ekonomi yang seperti ini tuh aku sempat tanya juga sih ke Anida. Apa sih keinginan kamu sekarang gitu? Apakah kamu punya mimpi? Punya cita-cita? Dan Anida bilang terus terang secara jujur kalau dia tuh gak berani untuk bermimpi. Cita-cita tuh jadi barang yang mahal buat orang kayak Anida. Jadi sekarang tuh praktis aja yang mau ia lakukan. Anida kan sekarang lagi skripsian. Jadi ia pengen segera lulus kemudian mencari kerja gitu. Sehingga ia nantinya bisa membantu ibunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah sebenarnya yang dialami Anida ini bukanlah hal yang unik gitu ya. Jadi mungkin kita sempat bertanya-tanya apakah ini jadi salah Anida gitu. Tapi ternyata underprivileged Gen Z di Indonesia itu is more common than you think gitu. Jadi Gen Z jadi salah satu kelompok usia yang paling banyak menganggur. Jumlahnya ada sekitar 3,8 juta. Ketika anak-anak Gen Z ini mereka bekerja upah rata-ratanya pun masih relatif sangat rendah ya. Sekitar 1,5 sampai 2,1 juta per bulan yang kalau dibandingin misalnya sama UMR Jakarta sebesar 4 juta per bulan itu cukup jauh ya bedanya. Ini tuh jadi sesuatu yang ironis menurutku karena mungkin teman-teman tahu juga kita tuh di gadang-gadang sedang masuk ke fase bonus demografi di mana populasi yang sedang dominan sekarang itu ada di kelompok usia produktif gitu. Logikanya kan dengan semakin banyak orang yang berada di kelompok usia produktif berarti semakin banyak juga orang yang kerja dan kondisi ekonomi semakin membaik juga. Tapi ternyata lebih kompleks daripada itu. Jadi ada yang namanya ketimpangan dan kemiskinan struktural ya. Ini juga sempat dibahas, diteliti oleh sebuah lembaga penelitian namanya Smero Institute. Dari hasil penelitian mereka pada 2019 itu menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir dari keluarga miskin cenderung akan tetap miskin ketika mereka beranjak dewasa gitu. Bahkan spesifiknya anak-anak yang lahir dari keluarga miskin ini akan punya pendapatan yang 87 persen lebih rendah dibandingkan anak-anak yang lahir dari keluarga yang tidak miskin gitu. Ini kan 87 persen ya, bedanya sangat signifikan gitu. Dan menandakan bahwa ada kesempatan yang gak setara gitu. Antara anak-anak yang lahir dari keluarga miskin dan keluarga yang kaya. Dan ini sempat jadi sorotan juga oleh seorang dosen dari University of Melbourne namanya Anissa Betta. Ia berargumen bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu mirip dengan fenomena politics of survival yang terjadi di Amerika Serikat. Jadi secara singkat, politics of survival ini sebenarnya semacam ada relasi kuasa yang timpang antara pemerintah dan anak muda yang membiarkan anak muda ini untuk akhirnya bertahan hidup sendiri gitu dengan usaha mereka sendiri. Jadi di satu sisi dari sisi pemerintahnya sendiri mereka seperti memberikan gambaran di American Dream gitu ya kalau teman-teman tahu versi Indonesia lewat perwakilan anak-anak muda yang dipilih oleh pemerintah gitu di jajaran pemerintahan. Contohnya adalah misalnya staffsus millennial pasti teman-teman tahu juga yang semuanya berasal dari kelas menengah atas kemudian lulusan Universitas Prestige dan mereka punya modal sendiri untuk bisa membiayai startup atau bisnis mereka. Bahkan mereka punya modal untuk bisa gagal dalam bisnis dan gak jatuh miskin gitu. Jadi lewat di American Dream ini versi Indonesia ada semacam ilusi bahwa semua anak muda tuh bisa menjadi seperti mereka ini asalkan mereka bekerja keras ketika sebenarnya realitanya tuh gak seindah itu. Kalau teman-teman tahu bahkan berkuliah tuh jadi privilege sendiri di Indonesia karena hanya sekitar 8,5 persen penduduk Indonesia itu yang lulus kuliah. Nah, aku sempat cerita juga saat aku sedang liputan soal rencana aku meliput soal Anida ya. Waktu itu aku bilang ke temanku iya nih gue lagi ngeliput soal anak muda miskin di ibu kota gitu. Dan ternyata respon pertama dirinya adalah iya cukup terkejut. dia bilang kok bisa ada anak muda di ibu kota jatuh miskin. Harusnya kan di usia produktif bisa dong untuk mencari kerja gitu. Seharusnya gak sesulit itu. Nah, mungkin persepsi itu sempat atau sedang diamini juga oleh kita ya. Oleh aku, oleh mungkin teman-teman juga. Dan ketika punya persepsi seperti itu sebenarnya gak salah sepenuhnya kita juga karena selama ini faktanya kita semacam disuapi gitu ya oleh informasi yang membuat kita percaya bahwa selama kita bisa bekerja keras maka nantinya masa depan kita tuh pasti akan cerah gitu. Padahal kenyataannya enggak. Tapi sebenarnya bukannya enggak ada harapan juga ya. Jadi, kalau teman-teman lihat sendiri dari kisah Anida ini juga sebenarnya kisah Anida memberikan harapan juga karena Anida dikelilingi oleh support system yang sangat kuat. Support system yang memberikan dukungan dan kasih sayang gitu kepada dirinya sesederhana dari orang-orang terdekatnya. dari ibunya, kawan-kawannya, tetangga-tetangganya, bahkan ada kucing dan anjing di sekeliling tempat Anida tinggal yang mereka pokoknya saling sayang dan mendukung lah gitu. Support system ini sebenarnya seharusnya juga diberikan oleh pemerintah lewat jaring pengaman atau safety net. Safety net ini tergambarkan di Anida misalnya dari dia sekarang bisa kuliah itu dari beasiswa. Beasiswa yang enggak hanya membiayai biaya kuliahnya tetapi juga biaya hidupnya. Bahkan Anida sekarang membiayai sebagian kebutuhan sehari-hari keluarganya dari beasiswa itu. Kemudian karena Anida punya masalah gangguan mental untungnya ada BPJS yang Anida dapatkan secara gratis dan itu bisa membiayai konsultasi ke psikolog dan psikiaternya juga bahkan resep obat-obatan antipsikotik untuk meredakan gejala halusinasi yang Anida alami. Jadi sebenarnya ketika kami di Project Multatuli menceritakan tentang underprivileged Gen Z kepada para pembaca kami kepada teman-teman semua itu sebenarnya bukannya karena kami ingin mengikis gitu ya atau menjatuhkan harapan teman-teman akan masa depan yang cerah, yang sukses buat teman-teman sekalian. Tetapi justru ini jadi sebuah pengingat gitu bahwa sebuah sistem yang membiarkan individunya untuk bertahan hidup sendiri tanpa ada jaminan hidup yang layak tanpa ada jaring pengaman itu akhirnya hanya akan memperlebar jurang ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Dan ini kan Anida spesifik ceritanya ada di Jakarta. Gimana misalnya dengan teman-teman anak muda di wilayah Indonesia yang lain. Bahkan gak cuma di kota tapi juga di kabupaten, di pedesaan, di Surabaya, di sini, dan teman-teman di ITS sendiri gitu. Jadi betul ini sebenarnya adalah masalah sistemik dan struktural yang seharusnya diselesaikan bukan tanggung jawab individu gitu. Tetapi harusnya jadi perhatian bagi para pemangku kebijakan. Tapi mungkin setidak-tidaknya yang mesti kita lakukan atau bisa kita lakukan sama-sama adalah pertama menyadari dan mengakui keberadaan para underprivileged jenzy di berbagai wilayah di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.